Aku yang kirimu, bagikan janji bahagian Jumlah yang kita meluangkan Menanggimu besa Aku bahagian lebih baik Aku bahagian luar biasa bang ada yang mau bertanya bang ini mesjid mesjid kok dijadikan tempat pesta di lantai dua izinnya sama siapa iya izinnya ini mesjid bukan kami dari warga seluruhnya bertanya wartawan semua mau datang sini ini mesjid nanti jemaah mahamadhan datang semuanya kalau Bapak menelai ini nanti saya jawab saya lagi banyak tamu Pak bukan, bukan, nanti kita datang dulu komunikasi kita semuanya saya sudah tahu, tapi ini pendek ini kita masjid lho Pak jangan kekeras Bapak ngomong sama saya jangan kekeras ini mesjid kita panggil pengurus mesjid nanti saya dari ACM ya ntar dulu Pak ya ntar dulu jangan kita nanti pandang orang yang nggak enak Pak ini lebih lantai dua ini nggak mungkin ada izin nah Bapak nggak boleh teriak, saya ngomong pelan ini nanti pengurus mesjid bisa kena semuanya nggak bisa kayak gitu iya, masalah nanti kita tunggu semua warga datang kita tanya nanti, kita panggil pengurus mesjid pengurus mesjid nanti? iya, kita panggil nanti pengurus mesjid disini? iya, oke, saya tunggu kepada Pak ayo, bawa Pak 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 tamu saya banyak Pak saya mohon maaf kalau mau Bapak baksakan saya, saya tidak janggu gitu iya Bapak nggak, ntar dulu iya, saya punya izin disini Bapak ikut disini ayo dikutakan daftar saya disana Pak kau nggak tahu Pak Jamal nggak saya rupaku Pak ayo lah mesjid dijadikan tempat pesta keramaian pesta pernikahan dikutakan 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 dari Bip tidak haa ini si kut-kutak dikutakan mau masuk dikutakan si kut semestin ya baik di bang tapi lah pengurus masjid kasih izin kok kau muslim kok nggak bisa aku muslim kok masjid dijadikan sampai pesta Nggak bisa dong Bapak lantau izinnya Bapak selaku keamanan di masjid aturannya Bapak harus mengetahui izinnya dari mana dan Bapak jadi panutan yang diburuat diko iku masjid Pak Bapak harus paham kok diinjak-injak kok orang namasuk orang tak jale pagi kate orang sholat dibawa iku masjid dijadikan disarankan keteritkan dong karena kalau kami pengamanan betul Bapak satu pengamanan Bapak harus ngomong Bapak izin dari mana ini masalah ke muslim nanti datang rame-rame lagi Pak masa masjid dijadikan tempat pesta tadi ada penghasilan di bawah orang Bapak yang nonton jadi bang itu ada anggota Intel aduh-aduh dari forest aduh-aduh masjid Nuruliman di lantai dua dijadikan tempat pesta tempat ibadah kaum muslim dijadikan tempat pesta di lantai dua Dardy sekretariatnya suruh aja keluar Pak suruh keluar sekretariatnya kalau bikin acara di gedung bukan di masjid bang B aduh pengurusan bang itu pengurusan jadi artinya tolong aja apa-apa si gue kan jadi artinya sampai selesai nah tadi pemilik yang mau acaranya menghargai namanya tuh ini terdaftar namanya lebih bagusnya dipanggil ya turun ke bawahnya tolong panggilnya panggil-panggil suruh ke bawahnya ke luar kok rumah turun di kolam kok muslim kok orang pada solat terganggu semua ya iya panggil orangnya yang bikin tamu turun-turun suruh turun hari ini juga turun kami tunggu di bawah iya suruh turun pakai otak lah kalau muslim kok izin ke polisian gak ada loh kalau izin ke ramaihnya kan panggilnya oh baru dilaporin ke polisinya gini dia panggilnya dia yang baju hitam suruh turun ya orang solat di bawah musik diate kari-kari apa namanya kok iya masjid bukan tempat gedung untuk festa bapak bapak dari mana pengurus bapak kok sebenarnya ngasih izin pengurus disini tidak loh kok tidak saya gimana bilangnya surat ada sama bapak tidak ada bagiannya gak bisa kayak gitu pak ini masjid jangan kita apa-apa nanti disini muslim nih pak ini orang nih muslim apa entah ademnya pak jamal saya di saya di disini saya bukan di BCM karena kalau udah-udah ada musik udah apa orang kafir yang biasa bikin pesta kayak gitu loh kok jangan ini Bapak udah bikin kafir disini bikin musik di atas ini nggak bisa kayak gini aja Pak Bapak harus minta maaf ke seluruh umat Islam disini di Padang ini kalau Bapak nggak minta maaf Bapak akan kami tuntut semuanya terus Hai nggak bisa saya mena-mena disini Pak ini mesjid nah itu kan ada itu artinya kalau udah ini ini artinya apa ya kita harus sakarkan itu majelis ulama Indonesia ya nah artinya kalau musik disitu berarti ulama kita udah mengalami musik nah ini ini namanya itu kan itu nggak nggak ini loh Pak dulu tunggu dulu Pak sekarang saya tanya Bapak kalau kita pesta di rumah apa namanya ada ada apa namanya Tuan rumah Iya Tuan rumah kalau di sini ada pesta apa namanya Tuan kafir orang lagi sholat ke bawah Tuan kafir namanya panggil Tuan kafir tuh turut turun kalau nggak kami yang nurunin nanti Pak tenang dulu Pak nggak bisa tenang nih Pak ini kaum muslim udah kita konfirmasi Bapak ngomong enak udah konfirmasi-konfirmasi ya saya konfirmasi dulu kita panggil polpeto masjid nurunin nanti masjid nurunin nanti masjid nurunin man masjid untuk kaum muslim kamu yang datang tak mengerti itu masjid itu masjid yang dia puan ya apa namanya begini pesta-pesta di atas masjid masjid nurunin nanti dijadikan tempat pesta keramaian pulang 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 seluruhnya pulang pulang apa nama ini masjid Nuruliman di lantai 2 dijadikan tempat pesta tempat ibadah dibawahnya ini akan kita viralkan dan kita akan menentuk sekretariatnya bukan gedung disewa tapi malah masjid yang disewa tamu-tamu semuanya banyak kaum muslim berhijab orang sholat dibawah tempat pengetahuan pulang pulang sekretariat sekretariat medias ulama indonesia provinsi sumatera warat MUI di atas masjid Nuruliman di lantai 2 dibawah tempat ibadah di bawah tempat ibadah sebelumnya sebelumnya perjanjian orang itu nakduh pakai organ orang cuma tempat itu tempat nikah dan resepsi tapi tidak pakai musik tapi tidak dihentikan tapi kami berhenti kan karena tidak ada laporan kan sebelumnya tidak dihentikan lho aturannya bapak selaku pengurus bapak masih disini musik kedengaran lho bapak tidak berhentikan lho malah bapak diamkan lho yang berhentikan karena kami datang maka berhenti tadinya saya sendiri masih hidup musiknya tadinya musiknya islami pakai musik organ goyang-goyang di atas apa namanya informasi ada organ tapi kalau nasi kan lain cuma pakai kalau nasi itu alat musik masjid yang dihalalkan oleh agama rabana di luar masjid di luar masjid itu kacau dia kamu oh iya apa kecil tadi Tuhan kafirnya nak mau turun Tuhan kafirnya itu dia disuruh ambol ada izin ambol ada izin semua orang tidak apa kok kok harus viralan waktunya sekretariatnya segura sampai mesjid orang ibadah atau di bawah di lantai dua sampai orang musik-musik orang masih sholat Allah Allah waktbar jame ini pengurus Masjid Nurul Iman di lantai 2 Dijadikan tempat pesta Goyang-goyang di atas Kaum muslimin sholat di bawah Saya selaku kaum muslim Keberatan dengan pengurus dan sekretariat Nurul Iman Ya Itu gimana nih? Pengurus atau? Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh Tuh, tuh Langsung aja sana Langsung sana Bang Dayat, kalau dapat seluruh LSM mengetahui kejadian itu Bang Dayat Tolong dikonfirmasikan seluruh LSM Atau media-media elektronik Media sosial Tolong di, kita usut dulu permasalahan yang ada di Masjid Nurul Iman Ya Weh, pulang Ulang leh Ulang leh Yang mana pengurusnya? Oke, ruang sekretariat Enggak, enggak perlu di ruang sekretariat Kita jelas disini semuanya Jelas Apalagi, apalagi, apa, apanya Bilang kamu ini saya nanya, diam-diam kayak gini aja disini Kami kan udah mau ngapain Kami kan, bukan yang menentukan tempat ini, bukan kami Kami Yang mana? Ya, bapaknya lagi keluar Telepon bapaknya Ini kau muslim disini Jangan ngomong Jangan dari isiku Kami cerahkan Kalau memang betul Kau enggak tahu salah saya Habis dari kami datang Bekau sampai kami datang balik Balik-balik Semungkinan lebih rusak Enggak, bang Bentar, bang Enggak bentar dulu Saya ingin tahu ya Tuan, Tuan apanya namanya tadi itu Ya, tolong dipanggil Suruh dia turun disini Dia nunggu acara selesai Bukan sama pengurus Sama dia langsung Dia tahu bahwa ini masjid Kok disewa kayak gini Gedung Tolong panggil dia dulu Selaku sekretariat Karena dia bilang Dia nama dia terdaplar disini Akad nikah Akad nikah enggak apa-apa Ini bukan ada musik Les musik Tolong dipanggil Bapak tadi Karena dia masukin surat ke sekretariat itu bang Dia hanya cuma Akad nikah Dan 05 Dan resepsinya Tidak pakai itunya Pakai musik Makanya Tau-taunya ada Pakai musik Kan itu Karena saya tadi Masuk siang juga Mereka saya terlambat Kita udah Dari lagi Ya, tahu Tau jambungan Acara pesta perkawinan bang Di lantai duo Bang Dayar Acara pesta perkawinan Di lantai duo Di bawahnya Sampai orang sholat Orang sholat Di adakan pesta Ada organ Live musik Goyang-goyang di atas Di masjid Nuruliman bang Bang Dayar Lagi-lagi Ini banyak Kau ni berusia Ustaz Nggak Makin Kau Makin Kau Makin Makin Kau Makin Makin Bang B Di luar Di luar Bang Nggak Di luar Bagus Bang Jadi Bang Ya Boleh Sampai 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 Ditegurkan Ambo pakai sepatu ditegurkan Ditegurkan Ambo pakai sepatu Ambo sengaja memancing tadi Ditegurkan Disitu ada musik Ditegurkan Kalian ditegur Kalian jangan nyinyin dia Adalah mati Untuk agama islam angen Angkatkan kalangan Mati Adam cari-cari Kalian titegur Nyinyin dia Cari orang ngecek Sengaja dipancing Dengan sepatu Karena ditegur Nggak sampai Dengan dalam masjid Itu orang ditegur Orang dibawah sholat Orang ditegur Aduh musik-musik Adalah ditegur selamat menikmati 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 adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masjad selamat menikmati izin